Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau ngebahas tentang suatu kendala yang sering terjadi bagi para pemanah ya Nah buat kalian yang penasaran sama videonya apa, pembahasan apa yang bakal aku bahas di video kali ini Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Nah Vee Love kalian pernah denger gak sih tentang istilah performance anxiety atau kalian pernah gak sih merasakan mulut kering, jantung berdebar, sampai mual dan tangan kalian itu terasa gemetar pada saat pertandingan Nah bisa jadi kalian itu terkena gejala performance anxiety ya Finet Lovers Nah si performance anxiety ini juga sering salah diartikan sebagai kekurangan kepercayaan diri ya Nah performance anxiety sendiri ini sering terjadi justru ketika kalian kurang melatih kekuatan mental Dan hanya berfokus pada latihan fisik saja selama periode latihan Performance anxiety juga dapat terjadi saat kalian memiliki ekspetasi yang tinggi Namun juga kalian masih memiliki ketakutan untuk gagal Ditambah dengan pikiran negatif kalian Nah si performance anxiety itu bisa kambuh ya Finet Lovers pada saat pertandingan itu Nah aku juga mau ngasih tau nih walaupun si performance anxiety ini tidak bisa disembuhkan begitu saja Tapi kalian bisa memulai berlatih untuk mengurangi gejala ini loh Dengan mulai fokus membayangkan arena pertandingan pada saat kalian melakukan latihan Kalian juga bisa melakukan repetisi latihan pernafasan setiap kalian akan mengambil anak panah Atau kalian juga bisa menggunakan jenis latihan shoot sequence Dengan cara fokus pada satu titik Lalu tarik nafas kalian dan tenangkan otot kalian Kemudian lepaskan tali busur kalian secara berulang-ulang Tapi dilakukannya secara perlahan-lahan ya Finet Lovers agar tidak terjadi dry fire Dengan mengasosiasikan gerakan ini secara berulang-ulang Dan dengan rasa yang terus tenang ya Finet Lovers Jadi kalian melakukan gerakan ini itu harus berulang-ulang Dan dibarengi dengan perasaan tenang Pikiran kamu akan membantu diri kamu untuk merasa relax Apalagi selama pertandingan ya Vlog Nah Vlog segitu dulu pembahasan aku tentang si performance anxiety ya Finet Lovers Aku udah ngasih tau apa itu performance anxiety Apa itu gejalanya dan cara menanganinya seperti apa Nah kalau misalnya kalian punya gejala-gejala tersebut Dan ingin menanganinya dibantu dengan coach yang berpengalaman Kalian boleh banget loh ikut training setter di Finet Academy Dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini Atau kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan nih Kalian bisa langsung aja cek e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shop is Ambukalapak kita Atau nih kalian lagi cari peralatan panahan Sambil mau konsultasi langsung sama staff Finet Archeri juga boleh banget Gimana sih caranya Caranya kalian tinggal langsung aja dateng ke store cabang kita Yang ada di cabang Jakarta, Bandung, dan Solo ya Atau kalian mau cek katalog harga lainnya Boleh banget kalian tinggal dateng link ke bawah ini Nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga untuk di follow instagram kita di Sfinet Archeri Official Karena di instagram kita juga kita bakal share-share hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah Finet Lovers buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa ditekan tombol like Jangan lupa juga di komen nih Kalau misalnya kalian punya request nih aku harus nge-spill barang lain Atau kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official Bye-bye Hai Finet Lovers Aku juga mau ngingetin ke kalian Dan ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton ya Bye-bye Terima kasih.